Organisasi tertinggi dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh disebut dengan General Conference, yang berkedudukan di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1975, General Conference membentuk sebuah institut yang disebut Biblical Research Institute, atau yang disingkat BRI. Mari kita masuk ke websitenya. Biblical Research Institute, atau BRI, mempunyai beberapa misi, dan dua di antaranya adalah Menjediakan keahlian dan sumber daya teologi untuk para pemimpin dan departemen di dalam General Conference, serta gereja sedunia. Kemudian, mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian doktrinal dan teologis, serta mendorong komitmen terhadap kebenaran Kitab Suci. Nah, sekarang mari kita ikuti penjelasan Gereja Advent melalui BRI-nya tentang 1 Yohanes 5, ayat 7. Kita klik Search, lalu ketik 1 John 5, ayat 7, lalu tekan Enter. Artikel ini ditulis oleh mantan Direktur BRI yang bernama Angel Manuel Rodriguez. Artikel ini ditulis karena ada pertanyaan yang berbunyi, Saya memahami bahwa tidak semua isi 1 Yohanes 5, ayat 7 ditulis oleh Yohanes. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, sebelum kita ikuti penjelasannya, mari kita baca kesimpulan akhirnya pada bagian bawah, yang berkata, Yang artinya, Trinitas adalah doktrin Alkitabiah dan Anda dapat menghutbahkannya. Namun, jangan Anda gunakan ayat ini. Mengapa Gereja Advent melarang menggunakan 1 Yohanes 5, ayat 7 untuk mengabarkan tentang Trinitas? Berikut penjelasan Angel Manuel Rodriguez. Dalam kasus yang Anda kutip, kami tahu betul apa yang terjadi. Bagian yang diberi tanda kurung tersebut pertama kali muncul dalam manuskrip-manuskrip versi latin hanya setelah tahun 600 sesudah masehi. Bagian ini tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip Yunani sampai nanti setelah tahun 1400 sesudah masehi. Selanjutnya, menurut para ahli, bagian tersebut ditemukan dalam empat manuskrip Yunani yang diterjemahkan dari bahasa latin dan disisipkan ke dalam teks Yunani. Penambahan ini tidak ditemukan dalam versi kuno lainnya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bila mana saudara membuka 1 Yohanes 5, ayat 7 dan 8, disana ada tanda kurung dan kalimatnya berkata, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapak, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, menurut para ahli, kalimat yang terdapat dalam tanda kurung ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani kuno. Kalimat tersebut terdapat dalam manuskrip latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itu pun nanti setelah tahun 1400-an sesudah masehi. Artinya, kalimat yang terdapat di dalam tanda kurung tersebut adalah kalimat sisipan, kalimat yang ditambahkan dan disisipkan pada ayat tersebut. Kemudian, Angel Manuel Rodriguez melanjutkan, Bagaimana kalimat itu bisa menjadi bagian dari teks Yunani? Berikut cerita selanjutnya. Ketika Erasmus menerbitkan perjanjian baru Yunani versinya, dia tidak menyisipkan tambahan pada Sationes 5 ayat 7 dari dua edisi pertamanya, yaitu diterbitkan tahun 1516 dan 1519. Dengan alasan bahwa dia tidak dapat menemukan kata-kata tersebut dalam manuskrip Yunani manapun. Karena ditekan oleh beberapa orang untuk memasukkan tambahan ini ke dalam teks Yunani, Erasmus mengusulkan agar jika mereka dapat menunjukkan kepadanya satu manuskrip Yunani yang berisi tambahan tersebut, ia akan memasukkannya ke dalam edisi berikutnya. Nah, apakah yang terjadi kemudian? Kita baca penjelasan lanjutan oleh Angel Manuel Rodriguez. Dan benar, mereka menemukan sebuah manuskrip Yunani yang di dalamnya terdapat tambahan yang menurut para ahli berasal dari abad ke-16 sesudah masehi. Diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Yunani dan ditambahkan ke teks Yunani. Erasmus kemudian memasukkannya ke dalam perjanjian baru Yunani edisi tahun 1522. Jadi, sederhananya, sutraku dalam Tuhan, Erasmus berkata, jika saudara-saudara bisa dapatkan manuskrip Yunani yang berisi kalimat tanda kurung tersebut, maka saya akan sisipkan dalam perjanjian baru bahasa Yunani yang saya terbitkan kemudian. Dan karena Erasmus berkata demikian, maka mereka menemukan sebuah manuskrip Yunani yang di dalamnya terdapat kalimat dalam tanda kurung tersebut, yaitu kalimat sisipan, kalimat tambahan. Mereka lalu tunjukkan kepada Erasmus dan oleh karena itu Erasmus memasukkan kalimat tambahan itu ke dalam perjanjian baru bahasa Yunani terbitan tahun 1522. Namun, satu hal yang perlu diketahui adalah sebagaimana penjelasan Angel Manuel Rodriguez bahwa manuskrip Yunani tersebut adalah manuskrip yang diterjemahkan dari bahasa Latin. Artinya, kalimat sisipan tersebut terdapat dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan terjemahannya itulah yang diserahkan kepada Erasmus. Jadi, bukan asli dari awalnya bahasa Yunani. Tetapi, sebagaimana janjinya, Erasmus akhirnya memasukkan kalimat sisipan tersebut dalam edisi berikutnya. Oleh karena hal inilah, Gereja Advent Sedunia melalui Biblical Research Institute menyatakan, Trinitas adalah doktrin Alkitabiah dan Anda dapat menghutbahkannya. Namun, jangan Anda gunakan ayat ini. Ayat yang dimaksudkan adalah ayat 1 Yones 5 ayat 7. Karena jelas sekali suratku dalam Tuhan bahwa Gereja Advent Sedunia melarang menggunakan 1 Yones 5 ayat 7 dalam mengajarkan doktrin Trinitas. Tapi sayangnya, larangan ini tidak disosialisasikan atau disampaikan kepada semua pendeta dan seluruh umat. sebab masih banyak sekali yang tidak tahu tentang larangan ini. Kejadian 1 ayat 26 mengungkapkan rahasia itu dengan terus terang dalam bahasa sederhana. Marilah kita. Kata kita ini dilengkapi buku 1 Yones 5 ayat 7. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapak, firman, yaitu Yesus, dan roh kudus. Dan ketiganya adalah satu. Karenanya, berdasarkan larangan Gereja Advent Sedunia, kejadian 1 ayat 26 tidak dapat dihubungkan dengan Sationes 5 ayat 7. Dan tidak hanya itu, kejadian 1 ayat 26 juga tidak mengajarkan Trinitas. Berikut bukti dari buku-buku yang diterbitkan oleh Gereja Advent Sedunia. Kita baca yang pertama dari Spiritual Gives volume 3 halaman 33 paragraf 2 dikatakan, Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang diatasnya, Bapak dan anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Jadi, yang merancang akan penciptaan manusia adalah Bapak dan anaknya. Kemudian, The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 24 paragraf 2 berkata, Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan, Lift Him Up halaman 23 ayat 6 berkata, Tetapi anak Allah yang bersama-sama dengan Bapak menciptakan manusia dapat membuat penebusan bagi manusia diterima oleh Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapaknya. Sudara ku dalam Tuhan jelas bahwa kejadian 1 ayat 26 bukan berbicara tentang Trinitas tetapi Bapak berkata kepada anaknya Marilah kita. Semua kutipan ini diambil dari buku-buku yang gereja advents dunia terbitkan. Dan jelas sekali dinyatakan bahwa hanya Bapak dan anaknya yang merancang penciptaan manusia dan yang menjadikan manusia. Tidak ada Trinitas dalam penciptaan. Dan ini semua berdasarkan Alkitab. Kita baca Ibrani 1 ayat 2 yang berbunyi Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah yaitu Bapak telah menjadikan alam semesta dan karenanya Paulus yang sama berkata dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia jelas sekali suratku dalam Tuhan bahwa Yesus yang adalah gambar Allah yang telah menjadikan segala sesuatu termasuk manusia itu sebabnya Bapak berkata kepada anaknya marilah kita sebab melalui anaknya lah Bapak menjadikan segalanya nah yang menyedihkan adalah gereja Advent sedunia punya semua kebenaran ini dan telah menerbitkannya tetapi banyak para pendeta dan umat-umat gereja Advent yang sekarang ini tidak tahu akan kebenaran-kebenaran ini gereja Advent sedunia malah ajarkan dan kabarkan yang bertentangan dengan kebenaran yang mereka sendiri terbitkan dan publikasikan sungguh amat tragis karenanya saudaraku dalam Tuhan tentukan pilihan saudara apakah apakah mau ikut ajaran Trinitas yang gereja Advent yang sekarang ini yakini dan ajarkan atau ikut kebenaran Allah yang benar yang gereja Advent yang sekarang ini sudah terbitkan dan publikasikan saya pilih kebenaran tentang Allah yang benar yaitu Allah Bapak yang telah menciptakan segala sesuatu melalui anaknya dan kerinduan segala saman buku kedua halaman 419 paragraf 2 berkata pada mula pertama Bapak dan anak telah beristirahat pada hari sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya kejadian 2 ayat 1 Kalik dan semua makhluk sorga bergembira merendungkan peristiwa yang mulia ini karenanya saudaraku dalam Tuhan pada hari sabat kita bukan berbakti bersama trinitas kita berbakti bersama dengan Bapak dan anaknya sebab Bapak lah yang menciptakan segala sesuatu melalui anaknya termasuk menciptakan kita manusia selamat sabat dan Tuhan Yesus memberkati